Bang gambar truk tronton muat mobil Bang coba gambar mobil Civic Turbo dari samping buset ini dua yang komen dan beda kita gabungin aja ya jadi satu entah jadinya bagaimana jangan lupa kalian ikuti dulu untuk halaman Facebook tasikin aja dan di subscribe untuk channel YouTube tasikin aja Oke ini ada dua yang komen ya yang satu komennya buat menggambar truk tronton sedang muat mobil tapi kita tidak tahu mobil yang sedang dimuat itu mobil apa dan yang kedua ini spesifik menyebut mereknya ya yaitu mobil Civic Turbo berarti kali ini kita menggambar dua objek yang satu yaitu mobil tronton sedang muat mobil dan yang satu yang sedang dimuat yaitu Honda Civic Turbo kira-kira Honda Civic Turbo nya kita warnain apa ya kita lihat sampai akhir Oke kita kali ini mulai dari pembuatan gambar mobil trontonnya atau biasa disebut truk towing ya bocah-bocah biasanya juga menyebutnya truk tronton tapi saya kurang paham ini truk apa buat yang tahu tentang nama-nama truk kalian boleh tulis di kolom komentar karena saya awam ya tentang dunia pertruk-trukan dan ini pun baru-baru ini saya baru-baru ini saya baru gimana ya baru-baru ini saya baru mulai menggambar truk nah seperti itu ya kita untuk sketchannya sederhana aja ya kita main di warna aja untuk warnanya disini basicnya warna biru sama merah dan juga motif api seperti tidak asing ya dengan motif api yang satu ini ada yang tahu ini motif dari truk tronton siapa ini motifnya ada di salah satu film yang sangat terkenal pasti kalian sudah tahu yang warnanya biru sama merah coba tebak ini namanya siapa yang punya motif ini Optimus Prime ya ya betul ini motif khas dari Optimus Prime dari film Transformer ya walaupun aslinya itu truknya enggak seperti ini ya Optimus Prime itu truknya sangat besar rodanya itu yang belakang double ada dua ya ada dua pasang dan yang depan moncongnya panjang tapi ini kan cuma motifnya aja ya untuk truknya sih sama truk truk towing yang ada di Indonesia yang biasa buat ngangkut mobil ataupun motor kita buat ini menurut saya cukup susah juga di bagian motif ini karena ini tadinya yang biru mau saya buat gradasi warna biru tua sama muda tapi saya lihat di referensinya motif dari Optimus Prime itu birunya biru tua semua jadi nanti kalau saya buat motif gradasi biru tua dan muda nanti hasilnya malah kayaknya kurang fresh ya kurang matuk atau kurang-kurang klop ya tapi enggak papa jadi sayangnya warnanya di blokin aja semua warna biru tua tapi menurut saya sih reda keren juga sih ya karena ada motif apinya seperti ini lanjut ke bagian ininya rodanya disini rodanya ini saya basicnya pakai koin 500an gambar melati ya ini besarnya seperti itu pas banget nih untuk gambar di kertas ukuran A4 ini pas banget ya kalau rodanya pakai ini pakai koin buat kalian yang masih sekolah dan ada tugas menggambar kalian bisa nyontoh ini untuk menggambar tugas dari sekolahan gambar truk entah nilainya berapa ya saya dulu sih pernah ya menggambar truk dinilai 70 kalau nggak saya kalau nggak salah lanjut kita lanjutin motifnya disini untuk motifnya ini ini untuk motifnya jangan sampai nyentuh ya warna birunya ke motif api yang warna merah nanti kita warnain sama biru muda seperti ini karena tapi ini walaupun enggak ngefek banget ya untuk warnanya tapi enggak papa pada aslinya ini motif apinya itu di pinggir pinggirnya itu ada motif warna biru muda di serial film transformernya ya terus lanjut ke bagian belakang juga hati-hati warnanya ini nanti kita warnin biru aja dan di tengahnya ini kita buat motif ya seperti tanki ya diwarnainnya pakai itu aja pakai pensil aja biar seperti stainless untuk bagian bawahnya seperti ini kita warnain warna hitam aja tadinya mau warna biru atau merah tapi saya rasa warna hitam aja biar maduk sama kaca spion dan juga untuk bagian depan ini simple aja ya warnanya cuma pakai pensil untuk bagian tankinya juga pakai pensil aja seperti ini sama dikasih motif dua garis ini untuk truk towingnya udah jadi ya jadinya seperti ini bagaimana menurut kalian untuk motifnya cukup simple dan warnanya cuma menggunakan dua sepidol merah dan juga sepidol warna biru tua lanjut disini kita rampungin untuk gambar truk towing tinggal bagian ban belakang kita lanjut lagi menggambar yang selanjutnya itu menggambar mobil Honda Civic Turbo kita buat gambar mobilnya hati-hati diatasnya seperti ini ini untuk banyak agak lebih kecil ya dari yang ini dari truk towingnya tadinya mau disamain cuma kayaknya kurang pas ya jadi saya kecilin ini kira-kira kecilnya satu koin seribuan gambar angklung ini seperti ini lanjut kita buat gambar mobilnya hati-hati di sini saya tidak menggunakan sketch saya untuk gambar mobilnya saya langsung menggunakan drawing pen jadi kita harus hati-hati tapi menurut saya sih cukup mudah ya untuk menggambar mobil yang penting kalian gambar rodanya dulu biar bisa ngukur bagian bodi mobilnya bisa tahu tengah-tengahnya terus bagian belakang dan juga bagian depan sambil melatih imajinasi juga ya kalau langsung pakai ballpoint ini kan udah jadi ya ini menurut kalian mirip sama Honda Civic Turbo apa enggak kalau menurut saya sih ya lumayan mirip ya 80% lah ya Nah ini di tubennya kan ada ya warnanya itu masih putih jadi di sini kita mau warnain warna apa kira-kira kalian bisa tebak dan tulis di kolom komentar kira-kira warna merah atau warna biru atau warna kuning atau warna putih saja ini videonya masih panjang ya akhirnya kan 9 hampir 10 menit dan ini baru 7 menitan kira-kira diwarnain apa waktu sisanya itu buat warnain warna apa ya untuk kacanya sih hitam aja ya tadinya mau pakai pensil 8B tapi saya rasa kurang kurang apa ya kurang klop ya kalau warnanya itu karena Civic Turbo ini kan sangat sport ya bercak menurut saya sangat sport jadi saya warnain warna hitam aja untuk bagian sekat-sekatnya saya warnain pakai ballpoint biar enggak nyatu dengan warna kacanya jadinya kan agak ada skatnya ya lanjut kita warnain apa ini untuk velgnya ya warnanya kuning untuk velgnya nanti kita warnain warna merah aja ya ini kenapa warna kuning bang karena sepidol kuning saya numpuk jarang digunain jadi saya warnain warna kuning aja dan kenapa mobil ini saya warnain warna merah dan biru juga sama karena sepidol itu numpuk ya setiap saya beli yang 12 warna yang digunain paling banyak ya warna hitam itu di setiap gambar pasti saya gunain yang warna hitam itu lanjut kita buat gradasinya pakai pensil ya karena saya enggak punya warna kuning muda dan tua jadinya biar ada gradasinya kita warnain dengan pensil dulu nih untuk hasilnya warna kuning cukup simpel ya dan juga terlihatnya sih rada tiga dimensi ya karena efek dari ininya dari gradasi pensilnya tapi untuk truknya sih terlihatnya dua dimensi karena warna tua itu susah untuk digradasikan kalau enggak sama warna muda ini dia jadinya seperti ini bagaimana menurut kalian untuk detailnya lumayan rapih ya dan buat kalian yang mau ngikutin gambar ini silakan dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai sampai akhir jangan lupa di share ke teman-teman kalian